Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa kembali di Masyul TV Oke teman-teman seperti biasa Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Melihat seputar yang menarik Di tiktok Nah sebenarnya yang Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan Hmm Reaksan atau sesuatu yang berbau horor Atau seram nah ternyata bukan Apa ya yang horor horor itu Bukan hanya ada di indonesia ya Biasanya kan kalau di indonesia itu banyak sesuatu yang Memang berbau horor Tapi pada kesempatan kali ini saya mau coba Melihat Mereview dan mereaksi dari Hmm yang horor horor Tapi di luar negeri ya Entah itu di jepang atau mungkin daerah daerah yang lainnya Yang mungkin disediakan tiktok nanti Di secara acak ya secara random Nah sebelum mulai bagi teman-teman jangan lupa Untuk mendukung Masyul TV Dengan di subscribe like komen Dan juga share semoga Masyul TV Bisa tembus 10 juta subscriber Amin oke Kita tidak perlu lama-lama lagi Langsung saja kita cek Untuk video yang pertama Kita lihat Nah ini biasanya kalau memang di jepang itu Apa ya itu Biasanya wajah dari Pengguna itu sangat privacy Biasanya gitu Jadi mereka kadang buat konten itu Yaitu matanya di Atau wajahnya di blur-blur gitu ya Itu real apa enggak ya Itu real apa enggak ya Tiba-tiba noleh aja gitu Kita coba Ini asli apa enggak teman-teman Menurut kalian ini asli atau enggak ya Tapi dalam sekejap Tarikan kamera dia hilang Kalau misalnya orang pun Ya enggak tahu ya Yang namanya trik-trik Agak kebayang-bayang Wajahnya kayak gitu tadi Yang namanya trik-trik edit Itu banyak-banyak banget ya Apalagi yang sudah-sudah pro gitu Lanjut ya Mayat bergerak sendiri Apa ya Ini anak kecil main Wih Ada yang ngintip Ada sesuatu belakangnya ya teman-teman ya Oh Itu Wajahnya Polos ya Kayak enggak kelihatan apa-apa lah teman-teman Memang rambutnya panjang Putih Mungkin kalau disini Biasanya kita sebut Misis Ki Misis Kunti Tapi kalau disana Mungkin apa Sodaku atau apa Biasanya kalau di Jepang sih gitu ya Tapi kalau melihat penampakan di Jepang itu Kadang kayak kita melihat Sesuatu yang Film horror gitu ya Mungkin ya rasanya Ini dalam rumah ini ya Dalam rumah Kirain apa Oke next Suara misterius Yang berkata Sugoi Itakata Do Siti Watasidake Sakit sekali Kenapa hanya aku terdengar Saat liputan langsung Di hutan Gunung Garyu Lokasi Penemuan mayat Mia Korban Pembunuhan di Jepang Saya kalau baca-baca soal Pem Tid Itu ya Jadi untuk sekarang Youtube itu harus hati-hati Jadi ada kata-kata Kasar atau gimana Wow bisa bahaya Oke Kata-kata Sekilas memang ada ya Pas menit-menit ini ya Pas kita coba Memang ada suara sugoi Sugoi itakata Ya memang samar-samar banget ya Ada sugoi itakata Kalau saya dengar sih gitu Ada sugoi itakata gitu Itu bahkan ada komentar yang jelas Cuma sugoi itakata Ya memang Kayak suara cewek nangis Nahan nangis gak sih Ya masalah soalnya samar-samar Jadi komentarnya Beragam ya Mungkin kalau kita dengar pakai ini Dengan jelas ya Ya mungkin Tapi ini cuma saya fokuskan untuk mikrofon aja Ya Bisa dibilang Memang terdengar saya cuma sugoi itakata Kalau saya sih gitu Memang Tapi ini ada yang komentar Kayak suara cewek nangis Kayak ada yang cuma dengar sugoi doang Ngeri tapi lebih kasian Tempatnya juga kayak gimana ya Rindang kayak gitu Serem juga sih Oke next Penampakan hantu Penampakan hantu Jepang Di Jepang pagar 1-3 Pagar 1-3 Suara Suara orang mukul-mukul ya Saya sampai merinding Kaget ya Temannya ketakutan ya Ini taman bermain ya Teman-teman ya Ternyata di Jepang kayak gitu ya Apa itu Merinding saya Langsung ngeintip kayak gitu ya Kaget lah orang Langsung muncul kayak gitu loh Lihat Matanya kayak mata-mata kucing gitu ya Dia langsung kabur lah Saya hajatai kaki Langsung merinding Lumayan serem ya Teman-teman ya Ternyata di Jepang kayak gitu ya Cuma Kita tahu kan Kalau di Jepang itu Biasanya ya Memang Sekelas kayak Kita dengar Paling Dikenalkan Animanya Dan Serial-serial kayak Kamar Rider Dan Super Sentai gitu Kita gak tahu Kalau ternyata juga Segi horornya ya Luar biasa ya Oke next video selanjutnya Tiga kisah Tiga kisah Dibalik hantu Jepang Dibalik hantu-hantu Jepang Kuchisake Onna Rumor tentang Kuchisake Onna Berkembang pada masa Heian Kuchisake Onna Diakini sebagai istri Seorang samurai Yang dibunuh Karena ketahuan berselingkuh Dikuasai amarah Sang suami yang seorang samurai Merobek mulut istrinya Yang cantik dengan pedang Dan berkata Sekarang siapa yang akan Menyebutmu cantik Lalu dia tewas terbunuh Dengan mulut sobek Arwahnya bergentayangan Sebagai sosok wanita misterius Dengan mulut tertutup masker Kipas Atau skaref Dia akan bertanya Kepada calon korbannya Apakah aku cantik Jika dijawab iya Kuchisake Onna Akan membuka masker Dan memperlihatkan mulutnya Yang sobek Dari ujung telinga kiri Hingga ke telinga kanan Setelah itu Dia akan bertanya lagi Bagaimana kalau sekarang Jika dijawab iya Kuchisake Onna Akan mengoyak mulut korbannya Dengan gunting Atau pisau Agar mirip dengan dirinya Teke-teke Teke-teke Merupakan hantu Yang berwujud setengah badan Konon Teke-teke Hantunya aneh-aneh juga ya Non dia adalah hantu Seorang wanita yang mati Mengenaskan di sebuah Stasiun kereta di Hokkaido Si wanita terjatuh Di atas rel kereta Dan tubuh bagian bawahnya Terlindas kereta Arwahnya yang penasaran Lantas menghantui seluruh kota Untuk mencari bagian tubuhnya Yang hilang Hantu ini digambarkan Merangkak dengan kedua tangannya Yang seperti cakar Suara kertakan yang muncul Dari rangkakannya Terdengar seperti kata Teke-teke Sementara bagian pinggang Hingga kakinya lenyap Membuat siapa saja Yang melihatnya ketakutan Setengah mati Hikikosan 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 bercerita tentang Hantu gadis Bercerita tentang hantu gadis Yang semasa hidupnya Kerap dibuli Setelah meninggal Dia kembali Sebagai sosok hantu Yang kerap memburu Murid-murid sekolah Jika dilihat dari kejauhan Hikikosan Oke Sampai disini Saya mau cerita dulu Ini kasus kayak Pembulian di Jepang Ini ternyata luar biasa ya Apalagi Setelah dengar beberapa cerita Dari orang yang pernah ke Jepang Itu ternyata Kasus Pembulian di Jepang Itu Sangat tinggi ya Makanya bahkan Disana itu Ada kasus karena Pembulian Banyak yang Tit Diri ya Istilahnya E gitu Saya gak berisa bilang kayak Langsung los bilang gitu Karena nanti Youtube marah Jadi banyak kasus yang Tit Diri Gara-gara Pembulian itu Jadi Buat kita Janganlah suka Ngebully orang-orang Jangan dicontoh seperti itu Tampak sedang menyeret boneka Tetapi bila didekati Ternyata mayat manusia yang diseretnya Menurut legenda Hikiko selalu menjadi korban penindasan Baik oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya Karena penyiksaan yang sering dialaminya tubuh Hikiko memiliki banyak cacat Pada satu versi cerita Hikiko tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman sekolahnya Setelah meninggal dunia Hantunya kerap mencari korban Menyeret tubuh mereka sepanjang jalan Hingga tercerai berai Tiga Janganlah kita memakai hal-hal yang begitu Karena timbal baliknya Nanti akan berubah kita sendiri Yang pembulian Seperti itu ya Oke next video terakhir ya Penampakan Penampakan 1 Jepang part 1 Sementara main gitar Ada yang berdiri Jepang jendelanya ya Serius ini Coba ulangi lagi Assalamualaikum Langsung Sengkering Dibuka Tadi anaknya kan mungkin Lagi acara memakan Gitu ya Dan tiba-tiba Dibuka Ada Adanya kecil Dibuka Selimutnya gitu Ya Serem banget ya Teman-teman Ini saya lihat di logonya Ini jadi logo warung sobat Bang Santoso Santoso Katanya ya Ini di re-upload Keliatan dari Bang Santoso Jadi warung sobat Oke teman-teman Cukup sekian dulu ya Untuk video Pada kesempatan kali ini Karena mungkin gimana ya Reaksi kita Saat nonton Atau Lihat penampakan Versi Indonesia Dan luar lagi Mungkin ada sedikit beda Kalau di Indonesia itu Kadang lebih terkaget-kaget Tapi Tapi ini juga Tadi saya sempat kaget Beberapa kali Ya Ngelihat kayak gitu Langsung Merinding Kalau kaget Langsung merinding Semua badan Oke Cukup sekian dulu Pada kesempatan kali Mohon maaf Jika saya punya salah kata Dan jangan lupa dukung Mas Yul TV Jangan di subscribe Like, komen, dan share Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Jika umur panjang Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah